Intro Halo Music Lover apa kabar ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfanya Musik Kali ini kita mau ngebahas satu TWS dari brand Oase Mungkin Music Lover pernah inget waktu kita ngebahas OPPO Reno Waktu itu kan ada giveaway nya atau ada bonus nya Itu dari barang-barang Oase Nah ternyata Oase itu official nya dari OPPO Dari hadiah-hadiah OPPO atau official accessories OPPO gitu Nah kita akan bahas TWS dari Oase QCY T7 Dimana bunyinya kita akan bahas Nah Music Lover untuk QCY T7 ini harganya di kisaran Rp 379.000 Kemudian spek nya seperti ini Menggunakan Bluetooth 5.1 Compatible untuk Android 5.1 sampai ke atas Kemudian bisa support sampai IOS 11 Kemudian waterproof IPX4 Jadi lumayan tahan air dan tahan debu Daya tahan baterai nya bisa 3 jam Kemudian kapasitas case nya bisa sampai 17,5 jam Karena dia sampai 380 mAh Charging nya menggunakan tipe C Driver yang digunakan adalah driver yang cukup besar 13 mm dan ada teknologi yang baru yang mereka gusung Ini juga gue baru tau namanya ENC Audio Technology Offering Crystal Clear Calling Jadi kayaknya untuk nelfon kayaknya suaranya bagus Nah Music Lover untuk desain dan build quality nya itu ya lumayan Kalau dari gue lihat sih bahannya plastik tapi cukup solid lah Ya memang bukan yang bener-bener stirt dan solid banget gitu Tapi oke lah menurut gue Desain nya ini mungkin Music Lover kalau yang pernah nyobain Apple Airpods Itu kayaknya mirip seperti itu Jadi ada tangke nya terus ujungnya kayak earbud tapi kita pakenya nyamping gitu Dari desain build quality karena memang mirip banget sama Airpods ya standar aja sih ya Bahkan case nya juga mirip Ya gue mungkin kasih poin 7 mungkin ya untuk desain nya Nah untuk fitting nya seperti ini Untuk fitting nya ini gue terus terang sih agak sedikit butuh effort untuk cari fitting yang pas Tapi begitu dapat fitting yang pas tentunya cukup enak Untuk koneksi nya lumayan cepat Begitu kita pairing bisa langsung ke deteksi Dan ini untuk kodec nya menggunakan SBC dan AAC Jadi lumayan lah gue standar Delay nya pada saat kita main game ataupun kita dengerin lagu atau nonton film gitu Gue sih gak ada masalah yang berarti ya jadi cukup cepat Nah sekarang kita langsung saja untuk bahas sound quality nya Nah untuk sound quality nya ini termasuk tipe yang warm Jadi bass nya lumayan gede untuk ukurannya Treble nya agak sedikit mundur atau mungkin kecenderungan untuk halus Mid nya cukup tebal Jadi yang istimewa sih menurut gue sih di bagian mid nya Karena cukup tebal dan cukup clear Untuk necklist nya gak terlalu banyak yang bisa gue ceritain Ini cukup standar lah ya Cukup aman dan safety Sound stage nya cukup luas Ya untuk depth dan wide nya juga kerasa gitu Memang tidak sangat presisi gitu ya Pin point-pin point nya Tapi gue masih bisa dengerin untuk instrumen-instrumen yang utama itu pasti posisinya benar Imaging nya juga kerasa cukup luas Detail baik dan clarity nya juga lumayan Oke mungkin itu aja sih dari suaranya yang gue bisa kesimpulkan bahwa ini untuk Kisaran harga 300 ribu dan mungkin yang suka atau dengan mencari yang jenisnya Desain yang mirip dengan airpods ini bisa dipertimbangkan Karena suaranya juga lumayan banget Ya desainnya juga seperti ini Build quality nya juga termasuk yang cukup oke Dan tadi yang gue bilang harganya sangat affordable Mungkin ada baiknya music lover untuk coba sendiri Cari mungkin di toko-toko aksesoris handphone terdekat Cobain audisi Cobain dengerin sendiri Dan tentu saja percaya sama kuping sendiri Oke kayaknya itu aja dari gue Kalau suka dengan channel ini Like, comment, share, subscribe Dan ingat juga untuk menyalahkan loncengnya Sampai ketemu lagi Dadah Kenapa gue masukin ya Kan gue mau ngebahas